Yang pemirsa gara-gara memposting pernyataan terhadap seorang ulama di media sosial, seorang karyawan BUMN mendapatkan surat peringatan dari tempatnya bekerja. Namun surat peringatan tersebut dianggap berlebihan, mengingat pernyataan di media sosial merupakan pendapat pribadi dan bukan atas nama perusahaan. Ada-ada saja Fajrul Rahman, komisaris BUMN itu baru saja membuat gempar dunia sosial media tanah air. Fajrul secara berlebihan bereaksi terhadap kehidupan karyawan PT Adikaria. Kontroversi itu muncul di tengah manuver sejumlah pihak yang tampaknya berupaya mengaburkan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Caya Purnama alias Ahok. Ironinya, bak melempar batu sembunyi tangan, Fajrul menghindar dan staffnya pun enggan berkomentar. Nah, kalau Mas Pandu ini tidak melanggar undang-undang, aturan nasional kita memperbolehkan. Mengapa di batasi ini ada undang batasi? Supaya hak orang lain tidak terganggu. Dan semata-mata supaya ada keadilan. Sosial media adalah persoalan pribadi. Sepanjang tidak digunakan untuk memfitnah dan mencemarkan perusahaan, sejumlah pihak menilai hal itu sebagai bentuk kebebasan menyatakan pendapat. Dia latar belakang ini repot nih ya, karena latar belakangnya pengamat politik, kemudian dia nongkrong ya, kemudian dia kerja sebagai komisaris PT Adikar ya, dia nggak punya pengalaman apa, hanya politik saja. Sehingga dia mempolipitisasi apa-apa saja. Ya, jadi ini putusan-putusan politik, dan ini nggak benar. Itulah Fajrul, seorang anak bangsa yang pernah begitu kritis terhadap hal yang dinilainya tidak benar. Namun kini, bukan saja bungkam setelah mendapat posisi komisaris BUMN Adikarya. Fajrul juga tega, membungkam anak buahnya karena sebuah idealisme yang sejatinya dilindungi konstitusi. Tim Liputan MNC Media melaporkan.